Keributan kembali terjadi di lingkungan Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Kericuhan ini melibatkan Kubu Sasono Putro dan Lembaga Dewan Adat atau LDA. Kubu Sasono Putro mengatasnawakan Raja Keraton Solo, SISKS Pakubu Ono atau PB13 Hangabehi. Sebagai informasi, LDA merupakan kerabat keraton yang berisi para adik dan anak raja. Peristiwa keributan di Keraton Solo ini terjadi pada Jumat 2 Desember 2022 malam lalu. Dalam keributan yang terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdapat beberapa pihak yang mengalami luka-luka. Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau yang akrab di Sapa Gusti Moeng yang juga Ketua LDA mengaku diusir oleh Kubu Sasono Putro. Pihak Sasono Putro, kata Gusti Moeng, membawa 50 orang untuk mengusir dirinya sekeluarga. BRM Suryo Mulyo, cucu Srisusuhunan Pakupu Ono 13 juga mengaku ditodong dengan senjata api. Penodong senjata api kepada BRM Suryo Mulyo mengaku sebagai anggota polisi. Selain BRM Suryo Mulyo, BRM Yudhistira Rahmat Saputro yang juga cucu PB13 mengklaim dipukul punggungnya. Kemudian Gray Devi Leliana Dewi tangannya dipukul dengan bambu. Masih dilansir dari Tribun Solo, beberapa orang memaksa untuk masuk barisan LDA dan berusaha mempertahankan area dalam keraton. Keributan dalam internal keraton Solo ini hingga membuat Kapolresta Solo, Kompes Pol Iwan Saktiadi turun ke lokasi. Aparat kepolisian juga terlihat berjaga-jaga di kawasan keraton Solo. Keributan tersebut menyebabkan beberapa orang dilarikan ke rumah sakit Gustati. Sementara itu Agung Susilo selaku kuasa hukum KRA Kristoporus Aditya Suryo Admojonegoro mengatakan ada empat orang di pihaknya yang terluka.